Tentang wajib melaporkan, itu melakukan uang tahun 2002 yang itu tidak ada dalam surat dakwaan, wajibnya dari isu baru yang memasukkan dalam peranggapan. Tentang Perpol 7 2022 itu ada wenang untuk menghapus atau mengkopi dari kopi itu juga itu ada wenang. Yang sebagai dalam rangka paminal, itu tadi disebut Perpol 7 2022. Tapi yang paling penting adalah tentang dalil kami berkaitan dengan tindakan kepolisian yang dilakukan terhadap Ari. Dalam hal ini, Jakarta saya rasa kurang riset, kapan pasus itu dimulai dan siapa yang punya wenang. Kalau dia bilang yang punya wenang itu adalah Kadipropam, yaitu Fede Sambo yang sudah ngerti, itu kapan sih Arief itu mulai masuk pasusnya? Pas Arief masuk pasus itu, Kadipropamnya sudah berganti ke sahab. Jadi kalau harus dia mau dalilkan, ya sahab. Jadi itu ada salah baca di dalam melihat bagaimana rangkaian perbuatan. Dan yang memberitahkan, depatkan pasus itu adalah Karawaprof, yaitu adalah Agus Wijayanto. Jadi yang kita sebut dengan ANFUN, yang izin itu harusnya lewat, paling tidak lewat Karawaprof. Itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga kalau dia meriksa sebagai saksi, lalu itu kemeriksaan tersangka, lalu itu kemudian dijadikan tersangka, maka proses penyidikan atau tindakan kepolisiannya menjadi tidak sah. Itu yang kita dalilkan. Tindakan kepolisiannya tidak sah, proses penyidikan tidak sah, itu akan berdampak terhadap dakwaannya menjadi tidak sah juga. Jadi itu yang juga perlu dilihat bagaimana tentang daya tolak tadi. Dari dalam pasal KKEP. Nah, daya tolak itu kita masukkan juga di dalam Perpol 7022, dia tidak bisa melakukan penolakan terhadap perintah itu. Dan itu kalau dia melakukan perintah itu harus lewat proses kedinasan. Jadi itu ada prosedurnya, kalau dia tidak melakukan perintah itu, kalau dia menolak perintah itu masuk subordinasi dalam Perpol 7022. Lalu tentang DVR, tidak ditanggapi karena masuk material, tadi juga dia mematirkan material. Kita lihatnya begini, sekarang didalilkan adanya pemeriksaan dari hasil ahli digital forensik. Mana bukti surat digital forensiknya? Dalam BAP yang tidak ada, surat dakwaan disebut di bekas itu tidak ada. Jadi dapatnya dari mana? Dan pemeriksaan DVR yang mana yang dia lakukan itu juga kita perlu tahu. Itu ngomongin prosedural, ngomongin prosedur bagaimana itu dilakukan. Jadi ada, lalu sitanya tidak ada. Dekat DVR yang mana yang disita? Dekat sitanya juga tidak ada. Jadi itu yang beberapa prosedur. Kita semua prosedur kok. Tidak ada yang sifatnya matat. Jadi penegasan harapannya di putusan Sela ini apa yang akan ditutuskan? Saya melihatnya sesuai dengan aturan hukum dan dalil yang kami lakukan, bahwa kami melakukan prosedur dan memang ada prosedur yang dilewati. Dan ini menjadi hak dari Pak Darif untuk mengajukan keberatan terhadap dakwaan. Sehingga sudah selayangnya kita harus memberikan apresiasi ketika hakim nanti akan menerima eksepsi yang kami lakukan. Saya rasa harusnya diterima ya, melihat dari tanggapan ini. Sudah ada buat tawanan, jam sih untuk sidang etiknya. Apa? Untuk sidang etik. Izinnya sudah ada dari majelis. Recanya kapan ya? Oh, sidang etiknya saya tidak tahu. Tapi itu kita kan, dia harus izinnya dulu. Karena itu yang etik nanti ada di sana saja. Karena kita cuma lihat bagaimana izin harusnya, kalau mau periksa Arif, maka harus ada izin dari majelis. Dan keunangan penahanan Arif bagaimana majelis. Terima kasih. 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 Ini tidak masuk sekarang. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.